dan semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang berbahagia Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang bab yang keempat yaitu tentang sholat Setelah tayamum kita bahas tadi yang disampaikan Pak Agus beliau itu ingatnya kelas 8 di janazah itu kan kelas 8 ya, enggak apa-apa karena kemarin juga pertemuan yang kemarin putaran yang kemarin itu disampai ngegosi kelas 7 juga ngegosi kelas 8 jadi untuk kelas 7 ini mungkin nanti kelas 8 ya bertemu dengan Pak Jamil lagi mungkin atau yang lain nanti khasnya jadi bab sholat sholat itu sholat secara lugotan secara etimologi adalah ad-du'a do'a do'a sedangkan secara istilahi secara terminologi adalah akwalun wa'af'alun wa'af'alun muftadahatun bittakbir wa muhtadahmatun bittaslim bisyara itamahsusatin sholat sholat secara istilahi atau secara terminologi adalah suatu aktivitas yang terdiri dari beberapa ucapan pekerjaan dan juga pekerjaan yang dimulai dengan takbirutul ikhram ditakbir disitu maksudnya adalah takbirutul ikhram dan diakhiri dengan salam dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang nanti akan kami sampaikan masa sholat itu wajib kadang-kadang ada yang menuntut mana dalilnya nah dalil hukum sholat adalah firman Allah surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi yang berbunyi inna sholat kanas alal mu'minina kitab maukuta ini tidak lengkap ayat 103 tapi potongan dari ayat 103 sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman di Al-Quran surat An-Nisa ayat 103 dan juga hadis Nabi Muhammad s.a.w an'a nasibni malikin kola kola Rasulullah s.a.w 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 faradallahu ala ummati khamsina sholatan farajadu bidalika hatta ati ala musa dari Anas bin malik radiyallahu anhu ia berkata Rasulullah s.a.w bersabda Allah mewajibkan umatku sholat sebanyak 50 kali maka aku meminta keringanan dari hal itu datang kepada Nabi Musa s.a.w faqala Musa ma daftaradu rabbuka ala ummatika kultu faradu alaya khamsina sholatan kola farji ila rabbika fa inna ummataka la tuti qdalika farajadu rabbi farajadu rabbi faqala farajadu ila ila musa faqala irji ila rabbika faqultu qod istahyaitu mir rabbi musa musa nabi musa alaihissalam bertanya murahissalam murahissalam Karena umatmu tidak akan mampu melakukan kewajiban itu. Aku pun kembali lagi menemui Rabku. Rabku berfirman, sholat lima kali itu akan menyamai sholat lima puluh kali. Dan tidak ada lagi perubahan di sisiku. Maka aku kembali menemui Nabi Musa, lalu aku katakan kepadanya, aku sudah malu kepada Rabku. Ini diceritakan dalam kisah Isra' Mi'raj itu ya. Jadi berulang kali Rasulullah kembali pada Allah untuk meminta keringanan, karena umatnya Nabi Musa itu besar-besar. Begitu saja dalam melakukan ibadah kepada Allah, banyak yang meninggalkan. Apalagi umatnya Rasulullah yang tidak terlalu besar, ini pasti akan merasakan sulitnya, beratnya sholat yang asalnya lima puluh kali. Minta keringanan kurangi lima, minta keringanan lagi kurangi lima, sampai tinggal lima saja. Tapi pahalanya lima, lima sholat, lima waktu itu tetap dilipat gandakan, jadi pahalanya tidak kurang seperti melakukan sholat lima puluh waktu. Di kelipatan sepuluh berarti ya, di pahalanya seperti melakukan sholat lima puluh waktu. Ini enaknya umatnya Rasulullah. Satu kebaikan minimal bisa dilipat gandakan sepuluh kali, bahkan bisa lebih nanti. Tapi kalau kejelekan satu kali, tetap satu, satu kali ini. Syukurnya kita menjadi umatnya Rasulullah, maka pada bulan ini masih di bulan Rabi'ul Awal, bulan Maulud kalau orang Jawa, jangan lupa perbanyak becah, becah sholawat. Sholawatnya apa yang kamu hafali saja, yang kamu bisa apa. Kalau dulu saya sehari semalam, jangan sampai kurang sholawat seribu kali, yaitu ringan. Sholallah ala Muhammad, sholallah ala Muhammad. Cuman itu sholawatnya, tidak panjang. Disambil istirahat mungkin, baca itu saja, sholallah ala Muhammad, sholallah ala Muhammad. Tidak lama, paling sekitar 20 menit. Paling sekitar 20 menit. Padahal hari, sehari semalam itu 24 jam. Banyak sekali. Dikurangi, digunakan untuk becah sholawat 20 menit saja. Sekitar 20 menit untuk membaca, sholallah ala Muhammad, sholallah ala Muhammad sampai seribu kali. Dan ini rutin dilakukan guru saya yang ada di Lirboyau pada waktu akan Jumatan. Jadi setengah 12 itu baca sholawat itu. Sampai nanti sebelum Andan, Andan Jum'ah rutin. Fadilahnya apa? Jangan tanya fadilahnya, luar biasa itu pokoknya. Daripada saya yang menyampaikan fadilahnya, hikmahnya apa. Dah, ini kita belajar ilmu fikih, yaitu pembiasaan ibadah. Ada niat yang disandarkan Lillahi Ta'ala. Kalau mak jadi makmum, ya ada makmumannya. Ada makmuman, kalau imam, ya ada imaman Lillahi Ta'ala. Ada Lillahi Ta'ala di situ. Ini ajaran guru-guru kita, ternyata tidak kita telah adekan betul. Kenapa Lillahi Ta'ala di situ? Ini mengajarkan kepada kita, amal apapun kita sedarkan kepada Allah. Ada pun nanti hikmah dapat apa, itu terserah Allah. Jadi jangan, kalau orang Jawa itu ngatur-ngatur pengiran. Lawang sholat kok bin ngene bin ngono. Ini kan podogaro ngatur. Meminta, meminta, kadang permintaan kita beda dengan skenario yang telah dibuat oleh Allah. Makanya ini, kalau kita perhatikan, setiap kita niat sholat, ada Lillahi Ta'ala. Padahal Lillahi Ta'ala ini kesunnah. Tidak menjadi wajib, tidak menjadi rukun. Di Lillahi Ta'ala adalah sunnah, tapi setiap sholat kok ternyata ada Lillahi Ta'ala. Makanya ini, baca sholawat, sekalipun ada hikmahnya luar biasa, baca Qur'an, ada hikmahnya luar biasa, ada faidahnya yang luar biasa, tapi kita jangan, yang pertama kali, jangan cari hikmahnya, cari fadilahnya, tapi ingat, carilah ridho'al Allah. Jadi Lillahi Ta'ala, kita sadarkan saja Lillahi Ta'ala. Nanti insyaAllah balasan, itu malah lebih bagus, lebih indah, daripada yang kita bayangkan. Kalau Lillahi Ta'ala. Makanya saya tidak menyampaikan, badilahnya, hikmahnya, baca sholawat tadi. Sekalipun saya ya diberitahu oleh guru saya, cuman itu tidak saya ingat-ingat. Pokoknya Lillahi Ta'ala. Kemudian, sholat lima waktu itu apa saja? Ini sudah dijelaskan dalam kitab-kitab kuning, sudah dirumuskan oleh para fukoha, yaitu sholat duhur, asar, mahrib, isak, dan subuh, itu tidak bisa ditawar lagi. Di sholat itu ya wajib, ya wajib. Selama masih hidup, ya wajib. Beda dengan ibadah lain, kalau puasa, selama masih hidup, kadang tidak, tidak harus puasa. musyafir, diperbolehkan nanti, iftar, muka, padahal, dia tidak sakit. Atau, dia sudah lanjut usia, tidak mampu puasa, kan tidak harus puasa, tapi beda dengan sholat. Karena sholat itu barometer ibadah. In sholukhat, sholukhasa iro'amaliki. Kalau sholatnya bagus, maka amal yang lain, juga biasanya ikut bagus. Wa'in fasadat, fasadat sahiru'amaliki. Begitu juga kalau sholatnya itu, bolong-bolong, kurang bagus, ini amal yang lain, biasanya juga, juga kurang bagus. Jadi barometernya ibadah, adalah di sholat. Makanya, sholat dalam keadaan apapun, tetap wajib. Sekalipun sakit, tidak mampu berdiri dengan duduk. Duduk yang bagus adalah dengan duduk iftiros. Kalau tidak bisa, ya terserah nanti sebisanya, yang sakit bagian apa. Kan ada duduk iftiros, ada tawarruk, dan lain sebagainya. Kalau tidak mampu melakukan sholat dengan duduk, tiduran miring, tetap wajib. Kalau tidak mampu, tiduran miring, tiduran melumah. Melumah, kok apa ya bahasa Indonesia ini? Terlentang. Tiduran melumah, cuma tetap nanti telapak kaki, dihadapkan ke kebelah, dan kepala diberi bantalan, supaya bisa menghadap kebelah. Jadi dalam keadaan apapun, selama orang itu masih hidup, terkena kewajiban-kewajiban sholat. Berbeda dengan ibadah puasa tadi atau yang lain. Apalagi ibadah zakat, itu harus ada memenuhi syarat-syaratnya, wajib mengeluarkan zakatnya. Di antaranya adalah dhani, sop, dan lain sebagainya. Itu nanti dibahas di dalam bab zakat. Mungkin itu dulu untuk pertemuan kali ini, atau nanti bisa, kalau keterangannya kurang jelas, bisa ditanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada beliau, Bapak Muhammad Abdurrahman. Berkaitan dengan bab sholat, sudah dijelaskan oleh beliau, ini yang awal tadi, niat dan lain sebagainya, terus juga cara untuk sholat itu bagaimana, bagaimana, terus posisinya bagaimana, ketika kita sedang sakit maupun sebagainya. Untuk itu teman-teman, sesi pertanyaan, kita persilahkan kepada semua siswa kelas 7. Ada yang masuk ini Pak, kenapa sholat kok wajib? Ini mungkin bisa dijelaskan oleh beliau, langsung saja kepada Bapak Abdurrahman. Ya, pertanyaan yang bagus mungkin, ini kan tadi sudah saya singgung. Masa sholat itu wajib, dasarnya apa? Tadi dasarnya sudah saya baca, baik dalam ayat Al-Quran, maupun hadis, itu yang menunjukkan bahwa sholat adalah hukumnya wajib. Tidak usah saya ulangi lagi, karena tadi sudah saya sampaikan ya. Manusia, di situ, kita dijadikan Allah, tidak lain ya, tujuannya memang untuk beribadah kepada Allah. Beribadah diantaranya adalah, dalam hadis lain kan, bunyial islamu kan, Allah khomzin ya. Islam, menjadi rukun islam itu ada lima, diantaranya adalah sholat. Dan juga hadis lain, as-sholatu ima, imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau tidak mau sholat, ya berarti merubuh ke agama, tidak enak, tanda-tanda orang, yang melakukan ibadah, yaitu sholat. Jadi, mestinya Al-Quran tadi, ayat Al-Quran tadi, hadis yang telah saya baca, itu sudah cukup menjadi dasar, bahwa sholat itu wajib, didukung oleh hadis-hadis lain, tadi ada bunyial islamu, as-sholatu imaduddin, dan lain-lain. Ia itu tadi, sudah dijawab dengan singkat, dan sudah disinggung sebenarnya di awal tadi, mengapa sholat itu wajib, bagi kita semua, sebagai orang muslim. Dan juga tadi sudah, semuanya sudah disampaikan, saya rasa syarat wajib sholatnya juga sudah. Maka dari itu, kerjaan selanjutnya.